Selamat pagi, kenalkan nama saya Marliana Cahyadi, selaku Kepala Bagian Keuangan PT Bali Ocean Magic yang bergerak di bidang usaha pariwisata water park di Kuta Bali dan selama ini dikenal sebagai water boom Bali Kenalkan nama saya Marliana Cahyadi, selaku sebagaimana yang kita ketahui, industri pariwisata adalah salah satu industri yang mendapatkan ukulan paling telak dalam masa pandemi COVID-19 ini seperti kami yang terpaksa harus menutup sementara kisah kami dari bulan Maret 2020 ini Selama masa pandemi ini, kami telah menerima insentif pajak berupa pengurangan PPH 25 di mana hal ini membantu kami meringankan beban arusitas kami yang mana saat ini sangat berat dengan tidak adanya pendapatan dari operasional kami Di mana pada saat-saat yang sulit dan penuh ketidakpastian ini, KPP Madya dan Pasar Bali hadir membantu kami sebagai wajib pajak dengan memberikan informasi-informasi baik itu peraturan baru mengenai insentif pajak maupun informasi-informasi teknis dalam masalah kami mengajukan permohonan insentif tersebut Harapan kami agar wajib pajak dan pemerintah dapat terus bergandeng tangan dalam penanggulangan COVID-19 ini dan juga menjaga kesenembungan usaha di masa pemulihan nanti Doa dan harapan kami agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang dilakukan serentak di banyak wilayah di Indonesia untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 pada periode April 2020 lalu membuat aktivitas ekonomi terganggu Beberapa usaha bahkan terhenti, tidak bisa beroperasi Pemutusan hubungan kerja menjadi pilihan untuk menyelamatkan usaha Akibatnya, pendapatan rumah tangga menurun, begitu juga ada yang beli masyarakat Mereka enggan mengeluarkan uang dan lebih memilih menyimpannya UMKM pun terancam golong tikar karena barangnya tidak ada yang membeli Namun, bangsa kita memiliki rahasia, kekuatan yang dapat membangkitkan kita dari kondisi ini Rahasianya adalah budaya gotong royong yang telah mengakar sejak lama Saling tolong-menolong membantu sesama Tanpa ada yang menyuruh, masyarakat dengan kesadaran tinggi mengumpulkan dana untuk membantu tenaga medis dan masyarakat yang membutuhkan Ini membuat UMKM dapat menjual barang Menurutnya, pendaya beli masyarakat bisa semakin membaik Para pelaku UMKM juga dipaksa berubah Berubah mereka mulai berjualan memanfaatkan media sosial Untuk memasarkan produknya Hal ini memudahkan para donatur dan pembeli berbelanja barang dari mereka Hasilnya, roda ekonomi masyarakat dapat kembali bergerak dan berputar Tentu saja pemerintah tidak tinggal diam untuk menyelamatkan UMKM Salah satunya dengan memberikan insentif perpajakan kepada UMKM sebesar 2,4 triliun rupiah Dengan insentif ini, pelaku usaha dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah setahun Tidak perlu membayar PPH final selama 6 bulan Mulai April hingga September 2020 Harapannya, para pelaku UMKM ini mampu bertahan dan bangkit Menjalankan usahanya di tengah pandemi Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Boleh minta-minta Jelas Ya jelas, Bu Jelas, ya Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak-Ibu Peserta kelas pajak urusan PT Tahunan Orang Pajak Pribadi UMKM melalui EFOM Senang sekali pada pagi hari ini Kami semua dapat bertemu secara virtual melalui Zoom Meeting Untuk bersama-sama belajar mengenai Tata cara pengisian SPT melalui EFOM Sebelum acara dimulai Untuk kelancaran acara pada hari ini Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing Berdoa dipersilahkan Berdoa dapat diakhiri Perkenalkan saya Bebe Suesti dari KPP Pratama Singosari Yang akan membantu Bapak dan Ibu Dalam acara kelas pajak online Edukasi tata cara pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM melalui EFOM Ada pun tata tertib acara pada pagi hari ini adalah Satu, peserta terlebih dahulu Mendaftarkan diri melalui link yang diberikan oleh Panitia Dua, peserta mengikuti Zoom Meeting Dengan menggunakan nama asli yang sebelumnya Telah didaftarkan kepada Panitia Tiga, peserta dimohon tidak mengaktifkan fitur mikrofon Pada saat kegiatan berlangsung Kecuali diizinkan oleh MC atau moderator Dengan menggunakan fitur raise hand Empat, peserta wajib menyampaikan pertanyaan Melalui kolom chat pada aplikasi Zoom Meeting Untuk pertanyaan terpilih Dapat disampaikan langsung melalui kepada narasumber Secara dua arah Lima, peserta dapat memilih untuk mengaktifkan Atau menonaktifkan kamera pada saat kegiatan berlangsung Kecuali pada saat sesi tanya-jawab Yang mengharuskan peserta untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung Maka kamera harus diaktifkan Keenam, selamat menikmati kegiatan kelas pajak pada pagi hari ini Bapak dan Ibu peserta kelas pajak Di sebelah saya telah hadir narasumber kita pada pagi hari ini Yaitu Ibu Yeni, Ibu Francisca Yeni Selamat pagi Ibu Selamat pagi Ibu Selamat pagi, selamat sejahtera Buat kita semua Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia Yang mau menikuti Tata-tata cara pengisian SPT Kauhan secara online Walaupun terima kasih tidak pernah Berarti kita sudah berusaha untuk Bagaimana cara bisa untuk awal SPT Kauhan secara mandiri Selamat pagi, selamat pagi Ibu yang sudah saya Ini untuk SPD tahunan yang diberikan posisi yang diketahui pusu-pusu maluan pribadi yang boleh kaki-kaki yang diberikan adalah yang diberikan kejadian lain dan menerima pengasihannya dan menerima kisah yang diberikan Ini berbeda nanti cara pengisiannya karena harus ada pembukaan, sedangkan untuk penghasilan di bawah 4,8 miliar ini pengisiannya tidak perlu pembukaan, jadi kondisi UMK itu seperti apa? Yaitu satu, hanya memiliki sumber penghasilan dari usaha dengan keregaran tertentu. Tadi yang untuk tertentu tadi sudah disebutkan di bawah 4,8 miliar. Jadi kalau di atas 4,8 miliar, ini mohon maaf, cara pengisiannya itu berbeda. Ini kita hanya untuk yang UMK saja. Terus tidak ada pemotongan-pemotongan PPH oleh pihak lain, dan mungkin tidak dipotong ke pihak final. Seperti kalau misalnya-misahanya itu adalah jual beli tanah, pengisiannya juga lain, jadi tidak sama dengan yang akan kita isi hari ini. Terus selanjutnya, nah ini, kalau ini yang harus dilakukan wajib-wajib pertama ya, yang pertama daftaran PPH, saya yakin di sini sudah daftaran PPH semua. Terus untuk bulanan, ini adalah catat, ya itu tadi kalau tiap bulan itu setidaknya, saya mencatatannya apa hasilannya berapa dan sebagainya. Terus, omset bulanannya, pasannya dimana, nah itu setengah persen kali omset. Terus di pinggur dibeling, setelah di pinggur dibeling dibayar, nah itu laporannya, itu hanya setahun-setahun. Nah ini kemarin di grup itu udah ada yang nanya, gimana cara pengisian peredaran Bruto, seperti itu ya. Maafu nanti kalau suara saya yang misalnya kecepatan atau tidak kedengaran, nanti langsung ngasih notifikasi aja, kasih lagi foto di chat, jadi biar bisa diulang lagi, seperti itu ya. Terus, nah ini cara pengisian peredaran Bruto-nya seperti ini, perbulannya berapa, nah cara penghitungannya, itulah penghitung aja dari peredaran Bruto x 10 persen. Kita tahu bagaimana paji pajak sendiri yang mengetahui, soalnya kan sistem perpajakan di Indonesia itu sebenarnya adalah paji pajak sendiri yang harus menghitung sendiri untuk dilaporkan sendiri. Jadi, paji pajak itu sebenarnya hanya mengawasi aja gitu, kecuali nanti ditemukan data lain, nah itu mungkin kita akan pertanyakan, tapi selama ini laporannya sudah benar, laporannya sudah sesuai kenyataan yang ada, ya kita akan, nggak akan, mungkin semua tidak akan menanyakan ini benar apa-apa, seperti itu. Jadi, seperti ini ya, Bu, Bapak-Ibu, cara isinya dari Janari, Februari, Maret, Ambul, dan sebagainya, dengan isi semuanya langsung dikalikan, omsetnya, kali setengah persen, gitu. Nah, yang tadi kan, untuk persiapan penghitungan SPT, selain mempersiapkan, mempersiapkan rekapitulasi perhitungan Bruto, juga harus mempersiapkan ini, daftar-daftar. Kalau jantar-daftar wajar, sama jantar-daftar hutan, dan jantar-daftar ini, mungkin ada pertanyaan, nilai perolahan itu nilai apa sih, Bu? Nilai perolahan itu nilai yang didapatkan waktu membeli atau mendapatkan, gitu, jadi bukan nilai per Desember ya, sejauhnya mungkin hal kemarin, karena nilainya akan berbeda. Nah, kalau rumah, ya waktu rumah itu dibeli, tebun waktu dibeli, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada rumah, pulis, habis itu direnovasi, ya renovasinya dimasukkan aja lagi di keterangan, ditambahin, dan renovasi, gitu. Terus untuk hutang, hutang ditulis aja, sesuai nama, pemberi pinjaman, siapa, alamat, sama jumlah hutang, nilai sisa hutang per akhir tahun. Jadi, ini kan mau laporan 2020 ya, jadi, adalah sisa pokoknya, sisa pokok per 2017. Mungkin, kalau bingung, mungkin bisa ditanyakan ke, waktu itu hutang kemanus sama, dari hutangnya, pihak kemanus, kita bisa tanyakan hutang sayur sisa berapa. Jadi, tinggal ditulis aja, gitu. Ini sebenarnya juga penting juga buat Bapak-Ibu, jadi, paling nggak berhenti posisi keuangan Bapak-Ibu, gitu. Sama, 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 sama. Sama, 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 sama. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Sepertinya masih belum, Ibu, monggot bisa dilanjut untuk pengisiannya. Ya, baik. Untuk pengisiannya, kita akan sangat mobil dulu. Kemarin sudah dikasih, ya, Mbak Bintia? Ya, benar. Kemarin sudah saya jabri ke WhatsApp-nya masing-masing untuk Evin-nya. Nah, kita sudah ada Evin. Oh, ya, mungkin Bapak-Ibu, Maripa, ada yang nanya, ini saya bisa lejain lewat HP enggak, gitu? Mohon maaf untuk yang khusus untuk yang KM, ini hanya bisa lalu PC, sama laptop-nya laptop-nya, karena program-nya itu belum bisa dilakukan dengan HP. Oke, jadinya mungkin kalau misalnya ada yang enggak punya lewat HP, atau PC, mungkin bisa. Mungkin waktu luarnya, tapi gimana, gitu ya, HP. Cuman, kita memang enggak bisa untuk yang KM, ini kalau Pak Rho. Oke, oke. Oke, kita langsung coba aja, ya. Oke, ya, kan. Oke. Oke. Oke, iya. Ya, ini tadi, mohon maaf Ibu Karnaan, Bapak-Ibu, karena saya itu belum perkenalan ya, langsung ngomong aja. Perkenalkan, nama saya ini, saya dari Seksi Waskon 3, itu saya tugasnya itu mengawasi wajib-wajib dan ini, memberi konsultasi dan membimbing dan sebagainya. Wilayah kerja saya itu, kalau untuk Lawang itu Turirejo, kalau untuk wilayah Pakis itu ada Sumber Pasir, Ambaldento, Pakis Jajar, dan wilayah Ngantang, Ngantang itu Mulirjo dan Pak Gersari, gitu. Jadi kalau misalnya, Bapak-Ibu, ada wilayah yang saya sebutkan tadi, kalau mau ada konsultasi, monggo, silakan hubungi saya saja. Oke, lanjut. Nah, lapornya itu, kita di mana sih, gitu? Nah, lapornya itu namanya di DJP Online. Tulis aja DJP Online.wajib.go.id gitu ya. Bentar, ini kok. Nah, halaman depannya itu seperti ini. Ini kita coba ya pakai NPP saya sendiri. Nah, depannya itu seperti ini. Kalau misalnya Bapak-Ibu belum pernah mencoba laporan sendiri, bentuk halaman depannya itu seperti ini, di bawahnya, di bawah kolom-kolomnya itu ada lupa kata sandi, belum meregistrasi, belum menerima email aktifasi, atau belum punya NPP. Jadi kalau misalnya sama sekali belum pernah lapor SPT secara online sendiri, Bapak-Ibu bisa klik yang belum meregistrasi, seperti ini. Kalau kita klik, nah, itu ada NPP, FIN, kode keamanan, jadangan masukkan. Nanti dari sini akan minta dibikin password. Nah, password itu terserah, terserah Bapak-Ibu. Nggak harus sesuai dengan emailnya. Jadi, kalau mau dibedakan dengan email, bisa. Atau kalau mau disamakan, nggak masalah, gitu. Jadi bisa dimasuk ke sini. Nah, kalau misalnya dulu saya pernah laporan sendiri, cuman saya lupa passwordnya. Nah, kita klik aja yang lupa kata sandi. Nah, masukkan NPP-nya, masukkan FIN. Terus kalau lupa dulu itu pakai email apa, klik aja, lupa email. Nanti jadangan masukkan emailnya apa, gitu. Terus kode keamanannya apa, gitu. Nanti submit, nanti dari setelah. Nah, sama seperti yang daftar baru, nanti ketika submit akan langsung diarahkan ke emailnya yang didaftarkan tadi. Dari emailnya itu dibuka, nanti ada. Kalau yang lupa password, akan ada kotak warna biru, kalau nggak salah. Ada tulisan ubah password, ubah sandi. Nah, dengan klik itu, kalau yang belum daftar, nanti daftar baru, kalau nggak salah yang warna biru, gitu. Oke, ini karena saya sudah pernah daftar, jadi saya langsung masuk aja ya. Kita masukkan NPP-nya. Nah, mungkin Bapak-Ibu bisa sekalian mencoba, juga bisa. Kalau misalnya pengen tahu seperti apa. Nah, halaman depannya itu seperti ini, informasi dan sebagainya. Nah, mungkin kalau ini halaman depannya mungkin akan ada yang berbeda, di mana di atasnya itu ada tulisan profil, lapor, bayar. Kalau ini kebetulan ini nggak ada, yang saya dapatkan nggak ada. Kalau ada yang di sini, di atasnya itu ada tab-tabnya ya. Ada lapor, bayar, KSWP dan sebagainya, layanan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya yang ada tab atasnya, Bapak-Ibu klik yang tab atasnya aja, gitu. Terus, biasanya yang pertama kali itu pasti minta perbarui profil. Nah, kalau kita minta perbarui profil, Bapak-Ibu klik aja yang profilnya. Nah, ini kalau nggak ada tab atasnya, klik yang garis tiga kanan atas ini ya. Langsung klik profil, biasanya minta perbarui profil. Seperti ini, biasanya karena nomor HP. Karena nomor HP-nya kalau nggak ada harus diisi dulu, nanti akan minta verifikasi ke nomor HP-nya. Tapi kalau sudah ada, langsung ubah profil aja, langsung di-submit, gitu. Nggak masalah. Itu, nanti kalau langsung ada pertanyaan, nanti bisa langsung di-chat ya, biar nggak ketinggalan apa yang, nggak lupa apa yang ditanyakan. Terus, kalau sudah, dari profil sudah diperbarui, nanti kita langsung klik yang lapor. Nah, ketika klik yang lapor, nanti di depan kita itu ada dua klik. E-filing sama e-form. Nah, mana sih yang harus kita klik? Ya, karena ini UMKM, harus klik yang e-form. Diklik aja yang e-form. Nah, seperti ini. Akan muncul seperti ini, tapi mungkin agak berbeda ini, Mbak Bebi, kalau usahawan sama yang nggak, apa. Ini kebetulan karena saya memang terdaftarnya sebagai karyawan, jadinya tampilan depannya itu agak berbeda, tapi kalau misalnya yang usahawan, itu nanti di atas, di bagian sini, itu ada namanya buat SPT, aktif SPT, satu lagi saya lupa, Bapak-Ibu klik yang buat SPT. Jadi, intinya harus klik yang buat SPT. Nah, ini buat SPT. Apakah Anda menjalankan? Nah, itu nanti abis kita klik ada yang, apa, akan ada pertanyaan-pertanyaan. Seperti ini, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Karena ini ada UMKM, tentu dijawabnya ya. Nah, akan langsung diarahkan ke e-form 1770. Nanti, kalau setelah di e-form 1770, kalau tampilannya tidak seperti ini ya, Bapak-Ibu, tidak ada keluar tahun pajak dan sebagainya, kemungkinan besar adalah karena tidak ada viewernya. Viewernya belum di-download. Jadi, harus install lagi viewer. Nah, untuk install viewer sudah disediakan di kiri. kolom sebelah kiri, petunjuk, di bagian petunjuk. Itu ada download viewer dan dokumen instalasi viewer, seperti itu. Cara untuk download-nya, cara untuk install-nya. Jadi, sebelum mengisi SPT tahunan itu, install viewer dulu ya, Mbak? Iya, install viewer dulu. Soalnya, ya itu kenapa tadi tidak bisa dipakai di HP, karena viewernya ini memang tidak kompatibel sama HP. Mau tidak mau memang harus pakai PC atau pakai laptop. Jadi, karena hal itulah, kita tidak bisa. Kalau masih belum, mungkin nanti ke depannya mungkin akan dikembangkan programnya yang bisa lewat HP, tapi untuk sementara, hanya bisa lewat PC atau laptop. Oke, berarti semoga ke depannya ada aplikasi yang mendukung menggunakan HP ya, Mbak? Iya, betul, betul, Mbak, Mbak. Nah, ini kalau misalnya habis unduh e-form, akan ada seperti ini. Silakan tunggu hingga dokumen e-form berhasil terunduh, seperti itu. Sebentar ini soalnya, nah, ini cara untuk install viewer. Cara install viewer seperti ini. Nanti kalau ada muncul gambar Windows seperti ini, berarti viewernya itu belum di-installkan, jadi harus di-install dulu, seperti itu. Nah, caranya adalah mendownload dulu viewernya yang ada di kolom petunjuk. Di kolom petunjuk ada download viewer, menyenangkan download dulu, setelah download, nanti di bagian di-downloadan itu akan ada file seperti ini, formviewer.82win.nxc. Nah, nyenangkan, klik aja itu, viewernya. Nanti diikuti aja, next, 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 seperti biasanya. Kalau mau dibaca term and condition, nggak apa-apa. Kalau nggak, biasanya kan kita langsung lewatin aja ya, langsung ISF, blablabla. Nah, next, install. Nah, kalau sudah di-install, nanti akan keluar e-formnya itu. Kalau nggak di-installkan itu, nanti nggak bisa dibuka e-formnya. Jadi, wajib sekali untuk dibuka. Oke. Mas Lukman pindah ke DJP online-nya. Mas, ini. Untuk SPT tahunannya, setelah kita install dan sebagainya, tadi langsung aja kita klik ya. Ini kita karena laporan 2020, ya klik aja langsung 2020. Nah, ini contoh saya karena ini punya saya, Bapak-Ibu, karena saya sendiri sudah lapor SPT, saya kliknya yang pembetulan. Tapi kalau Bapak-Ibu, nanti kliknya yang normal ya. Karena istilah normal sama pembetulan itu seperti ini. Normal itu berarti untuk tahun itu sebelumnya belum pernah lapor SPT. Nah, itu yang dimaksud dengan normal. Kalau karena ini saya sudah pernah lapor sebelumnya, jadi saya kliknya yang pembetulan gitu. Untuk tahun yang sama ya, gitu. Jadi 2020, karena sudah pernah laporan, saya klik yang pembetulan. Tapi Bapak-Ibu, karena belum pernah laporan sebelumnya, yang 2020, nanti kliknya yang normal. Oke, terus kirim permintaan. Jangan di klik yang hanya untuk papan tadi, soalnya itu kalau itu nanti nggak keluar e-formnya, seperti itu. Nah, nanti akan terdownload. Kalau ini karena pakai Chrome ya. Nah, nanti akan ada di bawah. Nanti kalau Mozilla biasanya di atas. Nanti Bapak-Ibu langsung bagian ke downloadnya aja. Oke, ini sudah, tadi saya sudah buka. Nah, e-form itu seperti apa? Nah, e-form itu seperti apa? Seperti ini. Minta tolong digedain itu masuk tampilannya. Nah, e-form itu seperti ini, Bapak-Ibu. Sebenarnya e-form ini sama persis dengan laporan SPT waktu kita laporan secara manual. Isiannya sama persis, kolom-kolomnya sama persis. Cuman mungkin ini karena mau kita laporkan secara online, jadi e-formnya ya secara online gitu. Cuman bedanya cuma online sama offline aja. Tapi kalau Bapak-Ibu sebelumnya itu pernah lapor secara manual, ditulis tangan, ya sebenarnya cara pengisiannya sama persis. Nanti yang akan pertama keluar adalah daftar harta. Nah, kita kan tadi sudah mempersiapkan harta kita apa aja ya. Nah, ditulis aja, tinggal diisi di sini. Nanti kode hartanya tinggal diklik aja. Mau dari saham, uang tunai, dan sebagainya. Saham atau lain-lain, harukan tidak merujut. Merak dagang, semuanya tinggal dipilih sesuai, yang sesuai dengan harta Bapak-Ibu. Jadi misalnya ada mobil ya, klik aja yang mobil. Nah, ini. Kalau misalnya nambahin di sini, misalnya ini kan. Ini tadi sebentar, ini sepeda motor. Nah, ini kita mau nambahin. Tadi kalau nambahin di klik di sini ya. Di sebelah kanan itu ada plus. Bapak-Ibu tambahin aja. Ini misalnya ini. Mobil. Oke. Tulis aja brio. Mobil. Brio. Misalnya belinya kapan? 2018 misalnya. Terus harga perolahannya berapa? Misalnya 160 juta. Nggak kelihatan ini. Oke. Terus keterangannya silakan diisi. Kalau ada nomor polisi atau apa, silakan diisi di sini. Nah, ini kalau kelebihan, kita sudah ngeklik terus kelebihan, gimana? Kita klik yang minus aja, langsung dihilangin. Nah, gini. Nah, seperti ini. Misalnya sepeda motor. Nah, kalau banyak ya, anjir dengan plus-plus. Nah, kalau ternyata banyak banget, gimana? Misalnya banyak banget, tinggal di plus-plus aja. Nanti akan ada muncul, misalnya ini hartanya banyak ya. Nah, ini akan ke halaman selanjutnya. Nah, ini seperti ini. Ada next, ada previous. Nah, kita kalau bingung loh, tadi yang tak rekam di mana? Mungkin ada next sama previous-nya gitu. Terus satu lagi, Bapak-Ibu, kalau misalnya masih ada yang merah, nanti nggak akan bisa ke halaman selanjutnya. Jadi, kalau ada yang merah, tapi nggak dihapus, nanti nggak bisa ke halaman selanjutnya. Jadi, harus dihapusi semua ya, kalau sudah terlanjur plus-plus-plus seperti ini. Nah, sampai nggak ada yang merah seperti itu. Nah, setelah harta di bawahnya itu, ada hutang. Nah, ini contohnya. Sama seperti atas, ini adalah nama pemberi pinjamannya mana. Misalnya ini BRI, Jalan Kayo Malang, tahunnya berapa, jumlah pinjaman. Nah, jumlah pinjaman ini adalah jumlah pinjaman per akhir tahun. Jadi, karena ini laporan 2020, jadinya jumlah pinjaman per 2020, Desember 2020 gitu. Jadi, bukan yang jumlah pinjaman per Februari ini ya, tapi jumlah pinjaman per 31 Desember 2020. Nah, setelah kita isi, ini sama seperti atas, kalau masih ada yang merah kayak tadi, nggak bisa nanti ke selanjutnya. Jadi, kalau masih ada yang merah, harus diisi, atau kalau nggak, dihapus saja. Terus, yang bawah adalah daftar susunan anggota keluarga. Nah, ini dengan isi, kalau misalnya ini adalah NPP punya suami atau punya bapak gitu ya, cukup dari istri saja, istri sama anak. Silahkan jenengkan tulis semua. Nama anggota keluarga, ini hubungan keluarga sama pekerjaan. Jenengkan isi semua. Nanti kalau sudah diisi semua dan nggak ada merahnya, nanti bisa klik halaman berikutnya. Jadi, saya rangkum, Mbak, berarti untuk harta, kita nanti cukup memilih harta yang sesuai dengan yang kita miliki. Pertanyaannya, kalau untuk rumah, apa ya Mbak ya? Soalnya tadi di kode harta itu tidak ada tulisan rumah. Oh ya, benar-benar. Ya, makasih Mbak Bibi sudah diingatkan. Ini kalau di rumah, ini kebetulan kalau untuk lahan, tanah, itu ada tiga ya peruntukannya. Tanah atau bangunan untuk tempat tinggal, berarti rumah untuk tempat tinggal pasti yang 061. Tanah atau bangunan untuk usaha, misalnya toko, berarti kan tempat usaha. Terus 063, tanah dan lahan untuk usaha. Jadi, ini bisa dipilih yang mana. Karena lahan untuk usaha itu pasti beda dengan tanah atau bangunan untuk usaha. Karena tanah untuk usaha, misalnya sawah atau kebun, itu kan nggak ada bangunannya. Kalau untuk toko, pasti 062. Kalau misalnya toko sama rumah, pilihnya yang mana? Ya, tentu saja yang 062. Karena itu memang rumahnya untuk usaha, seperti itu. Nanti pilihnya berdasarkan peruntukannya. Tanah dan bangunan untuk usaha, atau untuk tempat tinggal saja, atau untuk usaha. Tapi kalau misalnya tanahnya itu dikoskan, itu berarti yang 062, bukan 061. Walaupun itu untuk tinggal, tapi kan bukan untuk tinggal kita. Tinggal orang lain disewakan lah istilahnya. Terus kalau untuk misalkan saya beli mobil, tapi kredit, nah itu gimana? Kalau untuk mobil untuk kredit, nanti misalnya gini, ini ya, kita klik yang misalnya contohnya seperti ini, mobil brio. Nah, itu ya, tulis saja kredit misalnya ya. Sebentar ini, kita hilangin dulu yang tanah. Ini biarlah gini, contohnya. Sawah. Misalnya saya punya sawah, belinya 2017. 200 juta. Nah, ini seperti ini, misalnya mobil ya, kredit, terus nanti di bawahnya pasti ada, kita kreditnya kemana? Misalnya, ini pasti kita pilih, utang bank lembaga keuangan. Biasanya kan kadang ke FIF atau mana gitu ya. Kita klik aja yang ke 101, misalnya ini FIF Malang, itu di, kalau nggak salah, di Legends Store. Nah, seperti ini. Kita kan tadi pinjemnya mulai dari 2018. Nah, ini misalnya masih ada tunggakan hutang nih, berapa gitu. Katakanlah 50 juta, yaudah tinggal ditulis di sini. Pasti akan saling berkaitan ya. Dan akan dari, sebenarnya dari banknya ini, akan kelihatan, oh, FIF itu pasti kepemilikan motor, seperti itu. Jadi, kalau untuk hutang itu, sisa hutangnya ya, Mbak? Sisa hutangnya, ya. Oke. Kalau tadi kan kita, kalau untuk OMKM itu, katanya pencatatan ya, Mbak? Nah, kalau ini kan di bagian ini, ada pilihan pencatatan, dan pembukuan. Nah, itu apa yang membedakan? Oh, gitu. Pencatatan sama pembukuan. Sebenarnya, seperti yang tadi dilihat di sebelumnya, itu kan cuma, kalau pencatatan itu ya, cuma dicatat saja, penghasilan per bulannya berapa. Tadi ada Januari berapa, Februari berapa, seperti itu. Nah, kalau pembukuan itu, adalah harus memenuhi kaedah-kaedah akutansi sebenarnya. Jadi, harus ada peredaran usaha berapa, terus HPP berapa, biaya-biayanya berapa, seperti itu. Itu pembukuan, gitu. Cuma, untuk OMKM, masih dibebaskan untuk tidak membuat pembukuan. Jadi, pencatatan saja cukup, gitu. Tidak harus bikin laporan keuangan, laporan ruki, neraca, gitu. Tidak perlu, gitu. Nah, kalau untuk artinya sendiri, peredaran bruto itu apa sih? Apakah harga penjualan setelah dikurangi dengan biaya-biaya kita atau harga penjualan bersih atau bagaimana? Nah, kalau untuk peredaran bruto adalah penjualan kotor, ya. Jadi, yang didapatkan dari konsumen kita. Jadi, kalau kita misalnya jual sabun Rp2.000, mungkin waktu itu kuita kulaannya Rp1.500, misalnya, gitu. Yang dimaksud dengan peredaran bruto itu ya yang Rp2.000, gitu. Jadi, tidak dikurangi dengan HPP, tidak dikurangi dengan transport dan sebagainya, gitu. Jadi, nilai kotornya. Kotor yang memang dikeluarkan oleh konsumen kita untuk membayar kita, gitu. Jadi, itu peredaran bruto-nya. Kalau untuk tarif pajaknya, berapa, Mbak? Tarif pajaknya tadi seperti yang sudah ada di rekapitulasi penghasilan kotornya tadi, pencatatan. Tadi kan ada pencatatan. itu, tarifnya itu setengah persen tadi yang seperti yang di depan. Jadi, mungkin Mas Lukman bisa dilihatkan yang apa? Slide-nya tadi yang rekapitulasi sebelumnya, yang rekapitulasi penghasilan rekapitulasi pencatatan tadi. Ini sekalian review ya, Bapak-Ibu, biar nggak lupa. Jadi, tarifnya untuk UMKM setengah persen dari peredaran bruto. Jadi, bukan dari neto, tapi peredaran bruto-nya, gitu. Jadi, Bapak-Ibu, kalau nyatet tiap bulan berapa, tinggal langsung aja dikalikan setengah persen, langsung habis dikalikan setengah persen, kan ketemu pajaknya. Bapak-Ibu, bikin aja langsung kode billing. Nah, kode billing ini bisa bikin sendiri, gitu ya. Nah, seperti ini yang tadi di depan tadi kan sudah diterangkan. Bapak-Ibu, catat peredaran bruto-nya tiap bulan. Januari berapa, Februari berapa. Dengan kalikan setengah persen kali omsetnya. Kali omset atau peredaran bruto. Nah, itu nilai yang harus dibayarkan tuh setengah persennya kali omsetnya. Seperti itu. Ada lagi, Mbak Bebi? Oke, berarti kalau untuk di lampiran yang pertama tadi, kan ada pilihan pencatatan dan pembukaan. Berarti pilih pencatatan ya, Mbak? Kita belum nyamakan ke situ sih. Ya, ya, sebentar. Oke, kembali ke... Ini soalnya... Nah, oh yang ini maksudnya. Ya, ini bisa. Kepencatatan aja, gitu. Sebentar. Dari susunan anggota keluarga, kita isi lagi. Kita lanjutkan ya, Mbak Bebi, ya. Oke. Kita lanjutkan ke susunan anggota keluarga. Bapak-Ibu siapkan dulu kata keluarganya. Nah, kata keluarga terus diisi. Oke, ini... Oh ya, pastikan bahwa di sini itu 2020 ya. Nanti kalau misalnya Bapak-Ibu tadi yang pertama, misalnya kan ketahuan 2019 nggak keluar, pasti akan keluar yang baru, yang 2019. Kalau Bapak-Ibu klik normal, terus tahunnya tadi salah, yang 2019, dia keluarnya 2019. Tapi kalau misalnya 2019 sudah laporan, Bapak-Ibu klik yang normal, yang tahunnya 2020 akan keluarnya 2020. Untuk memastikan saja tahunnya 2020, klik yang pencatatan. Oke, selanjutnya kalau sudah diisi semuanya ini ke halaman berikutnya. Nah, seperti ini. Untuk MKM sebenarnya yang perlu diisi cuma bagian yang ini. Ini, nomor 14, PP 4623. kenapa tadi saya singgung real estate, karena kalau dari yang daftar kemarin ada yang real estate juga ya maksud Mbak Bebe ya? Iya, sebentar. Kemarin ada yang daftar real estate atas nama Bapak Tornelia Reza. Oh ya, itu itu nanti cara pelaporannya agak berbeda ya, karena tidak termasuk ke UMKM, karena jualan, karena real estate itu dikenakan pajak final lainnya. Dia tariknya berbeda juga, enggak setengah persen, dua setengah persen, seperti itu. Tapi pengisiannya sama di bagian final ini ya Mbak? Iya, sama bagian final ini, tapi nanti bagian ini. Yang nomor berapa? Nomor, sebentar. Yang penjualan tanah. Ini, nomor 7 ya Mbak? Oh ya, pengalihan hak atas tanah dan bangunan. ini nanti isinya di sini ya, kalau selain UMKM, kalau untuk penjualan tanah itu bukan termasuk wajib-wajak UMKM gitu. Kecuali selain jualan tanah juga dagang, nah itu beda lagi. Nanti yang nomor 7 diisi, yang PP 4623 ini juga diisi, seperti itu. Berarti ngisi dua-duanya ya Mbak? Kalau ada usaha lainnya. Namun, kalau misalkan hanya usaha jual tanah atau jual bangunan atau jual rumah hanya diisi yang nomor 7. Betul, betul Mbak Bibi. Nah, nomor 14 nanti kalau misalnya hanya usahanya UMKM aja, dagang aja misalnya, saya nggak ada yang lain nih, dagang aja gitu. Atau saya bengkel aja, yaudah yang nomor 14 aja yang diisi gitu. Setelah, nah itu nanti dicentang ya. Nanti kalau dicentang akan keluar atas seperti ini, PP 4623 seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Bapak Ibu tulis alamat, ini alamat usahanya di mana? Misalnya saya usahanya itu punya warung gitu lah. Misalnya di Singosari. Ditulis aja. Alamat lengkapnya ya, gitu. Karena ini adalah contoh, saya nggak ngerti kira-kira di mana seharinya. Nah, ya nanti tulis alamat usahanya secara lengkap di situ. Gitu. Nah, ngisi, nah ini di bawahnya itu ada kolom-kolom. Kolom-kolomnya itu untuk ngisi tadi rekapitulasi peredaran usaha yang sudah kita persiapkan sebelumnya tadi. Kita salin di sini. Nah, seperti harta dan hutang, kalau untuk menambahkan tinggal di plus-plus saja ya. Misalnya ini, kita coba isi satu, masa pajak Januari. Alamatnya. Alamatnya tinggal diisi saja. Peredaran butuh, misalnya saya jualan itu dapat 10 juta bulan itu, gitu peredaran. Nanti otomatis akan ngitung di sebelah kanan yang kuning itu otomatis. jadi Bapak-Ibu tinggal ngisi yang peredaran brutonya saja, seperti itu. Ini coba saya lanjutkan untuk pengisiannya. Ini bisa di-copy-paste kalau misalnya ini misalnya Januari, Maret, April. misalnya, ini suka ada yang nanya, tapi penghasilan saya perbulan itu beda-beda. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat wajar Bapak-Ibu, karena namanya usaha kan peredaran usaha pasti nggak akan sama tiap bulannya. Misalnya di bulan Januari ini saya dapatnya 10 juta, bulan selanjutnya 12 juta. Tuh, 120. Terus bulan Februari turun jadi cuma 9 juta. Misalnya, ini misalnya saja. Tinggal ditulis saja. Sampai Desember. Jadi ini untuk satu tahun pajak. Jadi bukan sampai Januari atau Februari 2021, tapi Januari sampai Desember 2020. Setelah kita isi semua, ini saya misalkannya sampai April saja, nanti Bapak-Ibu isi sampai Desember. Kalau misalnya saya bolong-bolong soalnya dulu waktu Maret gencar-gencarnya COVID itu saya tutup. Yaudah, berarti mungkin di bulan Maret akan kosong, akan nol. Itu nggak usah ditulis yang kosong. Tapi kalau yang ada, tulis semua Januari sampai Desember. Seperti itu. setelah diisi semua, nanti akan dihitung secara otomatis sama sistemnya, sama programnya. Peredaran brutto berapa, jumlah PPH final dibayar berapa. Itu sekalian sambil ngecek Bapak-Ibu kalau misalnya kemarin saya sudah bayar berapa kalau misalnya kurang, kekurangannya di-store. Tapi kalau hitungannya sudah benar, ya sudah tinggal laporan saja. Seperti itu. jadi sambil mencocokkan pembayaran yang sudah dilakukan. Ada pertanyaan, kalau misalkan dalam satu tahun itu dia belum beroperasi sama sekali, jadi masih ada, masih ngurusin izin PIRT, izin halal, dan lain-lain. Itu bagaimana pengisiannya? Ya, ini otomatis akan kosong bagian ini, tidak ada isiannya. Nanti dikosongi saja, itu boleh ya Bu ya? Ya, tapi harus ada surat pernyataan. Jadi kan kalau Nadi untuk usahawan yang ada usahanya, itu kan ada bikin rekopitulasi penghasilan kotornya tadi, kan ada tanda tangan dan sebagainya, nanti itu untuk di-upload, dilampirkan. kalau nggak ada ya bikin surat pernyataan saja, itu yang di-upload seperti itu. Terus seperti ada pertanyaan Bapak Bibi apa ya? Nanti aja, oke. Nah, ini kalau sudah selesai ngisi, kita klik ya, untuk bisa biar otomatis pindah ke halaman depannya. Nah, ini kalau ngisi, mungkin nanti ada, kan ini ngisinya banyak nih misalnya, 1 sampai 12, karena 12 bulan kan. Nah, kadang-kadang ada wajib pajak itu kok nggak bisa di-next-next atau nggak bisa dikirim, karena ternyata masih ada kolom yang berwarna merah. Nah, kolom yang berwarna merah itu harus kita isi atau kita delete gitu. Sama seperti hutang sama harta tadi, kalau ada yang masih merah atau masih kosong, itu nggak bisa diproses ke selanjutnya. Kalau kita isi semua dan kita ya, kita akan masuk ke halaman selanjutnya. SPT tahunan yang dipungut oleh pihak lain. Tadi kan udah dijelaskan bahwa tidak ada yang dipungut pihak lain. Harusnya, harusnya tidak ada yang udah dipungut pihak lain. Jadi misalnya transaksi sama bendahrawan gitu. Transaksi sama bendahrawan kan dipotong, misalnya dagang, dipotong kan pasal 22. Nah, kadang-kadang bendahrawan ya motong aja gitu. Karena kita tidak ngasih surat bahwa kita itu bukan termasuk WP UMKM ini gitu. Jadi kalau kita ngasih surat kita itu termasuk WP UMKM, itu sebenarnya kita nggak akan dipotong lagi. Cuman kalau ada yang dipotong, nanti masukkan ke bagian ini, 70 lapiran 2. Suratnya itu bentuknya apa, Mbak? Suratnya, bentuknya, surat biasa yang menerangkan bahwa termasuk UMKM nanti akan dijelaskan di ini, di DJP Online. Makanya sebenarnya wajib pajak itu harus mengenal namanya DJP Online karena DJP Online itu adalah sarana satu, untuk laporan. Kedua, untuk bikin kode billing. Jadi wajib pajak itu sebenarnya diharapkan untuk bisa bikin kode billing sendiri. jadi nggak harus ke kantor pajak. Kita akan melayani kalau ada yang wajib pajak pengen dibikinkan. Cuman langkah baiknya bisa bikin sendiri. Jadi tidak ketergantungan. Jadi misalnya baru ingatnya jam 10 malam nih saya mau bikin, itu bisa langsung bikin sendiri jam 10 malam. Jadi tanpa harus nunggu besoknya kalau jam masuk kerja kadang kan lupa gitu loh. Kalau pas hari itu juga jam, misalnya jam 10, bisanya jam 10, yaudah langsung bikin sendiri, dibayar sendiri seperti itu. Selain lapor, bikin kode billing juga untuk ada layanan lain kayak tadi untuk mengeluarkan surat keterangan bahwa termasuk Wajib Wajib Pajak UMKM dan sebagainya gitu juga ada di situ. Terus permohonan insentif dan sebagainya itu juga adanya itu bisa dilakukan semua secara mandiri melalui DJP Online. Berarti all in di DJP Online ya? Iya, DJP Online. Jadi mungkin dan ini Bapak-Ibu mungkin kalau saling nanya AR saya siapa sih? AR saya siapa sih? Saya mau konsultasi sama siapa? Sebenarnya sudah ada juga di DJP Online di bagian profilnya. Itu Bapak-Ibu bisa lihat AR saya siapa gitu. Jadi bisa langsung hubungi yang bersangkutan. Oke, kita lanjutkan setelah di lampiran ini kebetulan karena nggak ada terus next. Nah, ini kalau untuk penghasil kalau Bapak-Ibu punya usaha lain selain dagang ini ini kalau masih ada kok masih ada tulisan dagang di sini? Nah, ini karena ini memang formulir yang lama ya Bapak-Ibu masih ada di sini jadi masih sama cuman karena M itu ikutnya yang tadi karena peraturannya peraturan baru jadi masuknya ke bagian final nah, kalau misalnya Bapak-Ibu ada pekerjaan kayak agen asuransi dan sebagainya selain saya punya selain dagang atau ini kebanyakan kadang MLM karena karena mirip ya usahanya dagang selain dagang juga sebagai agen MLM yang diperdagang nah, itu nanti dari jasa keagenanya itu nanti masuknya ke sini peradaran peradaran usahanya berapa norma sama perada penghasilan itu biasanya kalau kayak agen asuransi atau MLM dipotong dari pihak pemberi kerjanya dari apa istilahnya kalau MLM ya dari penggunaannya itu akan dapat dari situ dari akan dapat yang pajak yang sudah dipotong berapa penghasilan netonya brutonya berapa netonya berapa akan ada di sini seperti itu kalau misalkan saya jualan MSGlo MSGlo itu termasuk MLM atau dagang sendiri mbak sebenarnya kebetulan saya kurang tahu sebenarnya MSGlo kan sekarang banyak kan ya agen-agen MSGlo di Instagram di Facebook dan lain-lain sebenarnya mungkin bisa diketahui dari ininya perjanjian antara pemasoknya sama pemasoknya sama kita yang jual kita itu dapat komisi nggak sih dari hasil penjualan itu tapi bukan labahnya ya tapi komisi sendiri jadi dan kita butuh nanti ada downline dan sebagainya downline upline dan sebagainya kalau mungkin kalau MLM seperti itu ya Mbak Bibi kalau jual putus seperti biasa saya kulaan terus dijual ngambil laba ya mungkin itu bukan MLM cuma kalau misalnya ada komisi khusus kalau saya jual berapa nanti saya dapat keuntungan berapa atau dapat jasa berapa dan itu mungkin MLM ya bisa dilihat dari situ gitu kalau untuk misalkan dia punya jasa notaris atau jasa pengacara itu masuknya di sini juga di bagian pekerjaan bebas oh pekerjaan bebas gitu berarti itu kalau untuk jasa itu membedakan jasa dengan pekerjaan bebas itu bagaimana Mbak jasa itu sebenarnya semuanya itu ada ada di aturannya di PP23 2018 nanti bisa Bapak Ibu bisa dilihat di situ termasuk pekerjaan bebas itu apa aja terus jasa itu apa aja jasa itu jasa yang tidak dikenakan pajak itu apa aja misalnya kalau nggak salah itu ada kayak misalnya artis dan sebagainya itu bisa masuk ke bagian jasa kalau pekerjaan bebas itu kalau misalnya kayak apa namanya itu tadi notaris pengacara dokter dokter juga jadi kalau misalnya disini ada yang misalnya saya dokter dokter tapi juga punya apotek nah apoteknya itu masuk kalau di bawah 4,8 masuknya UMKM untuk penghasilan dari dokter nya sendiri nanti masuknya ke ini bisa pekerjaan bebas gitu oke nah ini di bagian bawahnya ada namanya NP pemberi kerja nah ini kalau misalnya saya dagang tapi saya juga PNS nah gitu tapi bisa nggak saya dagang sampai disitu misalnya saya karyawan karyawan terus saya juga dagang nah untuk penghasilan dari dagangnya masuk ke UMKM tadi untuk penghasilan dari karyawan masuknya ke sini gitu jadi dua-duanya dilaporkan jadi nggak yang cuma dilaporkan salah satu aja nggak tapi dua-duanya dilaporkan wajib dilaporkan gitu dan gini Bapak-Ibu kadang kita itu dapat dapat laporan juga dari pemberi kerjanya ya jadi biasanya kadang karena yang dilaporkan cuma satu terus ternyata memberi kerjanya itu ngasih bahwa termasuk pegawainya ya nanti kita akan surati ibu kok ini nggak dilaporkan jadi sebaiknya kalau penghasilannya dari dua tempat jendela laporkan daripada dapet surat cinta dari kantor pajak nah itu bawahnya kalau ada penghasilan lainnya kayak sewa sewa dan sebagainya penghasilan penjualan gitu oke kalau sudah diisi selanjutnya ke halaman berikutnya nah ini dengan isi aja biasanya di sini ada merahnya nah kalau ada merahnya itu kemungkinan ada stripnya atau kosong kalau kosong ya dengan isi aja kalau ada stripnya diilangin aja stripnya gitu ya terus ini klik yang kakak tergantung di statusnya bapak ibu semuanya ini karena untuk saya sendiri saya kakak ini kakak kepala keluarga apa mbak perbedaannya kakak HB PH dan MT kakak itu kepala keluarga HB itu hidup berpisah MT itu memilih terpisah jadi misalnya suami istri punya NPP sendiri pengen pengen melakukan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri itu MT nanti hitungannya beda lagi ini kalau MT misalnya gini harus ditulis NPP nya suami atau istrinya HB ini adalah hidup berpisah jadi misalnya kalau misalnya memang cerai atau gimana gitu ya kalau PH itu adalah pemisahan harta itu kalau misalnya suami istri pengen mungkin hartanya nggak pengen jadi satu gitu yaudah klik jadi di awal pernikahan ada perjanjian pemisahan harta perjanjian pemisahan harta gitu nah itu kalau yang nggak melakukan itu semua nggak AHB nggak PH nggak hidup berpisah nggak PH pemisahan harta nggak MT memilih terpisah kewajiban perpajakannya udah langsung pilih aja ke yang kakak nah ini nanti kalau misalnya cuma UMKM pasti 0 semua Bapak-Ibu jadi pasti dipastikan 0 semua jadi nggak bakalan ada isinya cuman kalau misalnya tadi yang ternyata ada dokter atau ada yang tadi ternyata karyawan pasti ya mau-mau pasti ada isinya gitu cuman kalau misalnya penghasilannya dari UMKM saja itu pasti dapat dipastikan adalah 0 semua terus yang ini penghasilan tidak kena pajak ini saya pilih TK nanti kalau Bapak-Ibu ada yang apa namanya menikah dan sebagainya Bapak-Ibu klik aja yang K nah K terus bawahnya ini pilih ini jumlah tanggungannya gitu jumlah tanggungannya misalnya K1 ya klik aja K1 kawin anak 1 kalau yang KI ini adalah kalau misalnya suami istri punya usaha masing-masing tapi untuk pengenaan perpajakannya dijadikan satu atau kalau enggak yang MT istilahnya di sini yang suami istri itu bekerja tapi pekerjanya tidak lain-lain saya kerjanya tapi kerjanya membantu suami itu masuknya ke bukan yang sendiri misalnya suaminya istrinya suaminya punya toko istrinya itu punya salon salon itu KI kalau misalnya usahanya jadi satu ya udah K misalnya pilih aja misalnya tanggungannya itu dua klik aja yang dua gitu ya terus bagaimana kalau misalkan istri sudah punya MPWP tapi suami belum punya MPWP apakah dipilih K atau TK atau KI nah sebenarnya kalau permasalahan seperti itu sebenarnya harusnya ada surat pernyataan dari kalau ikut aturannya ya ibu adalah harus surat pernyataan dari pihak yang berwenang bahwa memang suaminya itu tidak bekerja gitu dan semuanya ditanggung istri kalau misalnya kalau tidak ada ya mau-ngap harus dipilih yang TK gitu kecuali misalnya ada surat pernyataan itu ya bisa dipilih yang K itu kalau misalkan saya punya suami tapi suaminya bekerja dan saya punya MPWP sendiri berarti pilihnya TK ya Mbak sebenarnya itu kalau diperpajakan harusnya MT memilih terpisah karena punya MPWP sendiri gitu mau-ngap mau itu adalah MT gitu gak bisa jadi ini khusus yang misalnya dipilih yang KI mau gak mau itu nanti karena usahanya sendiri-sendiri gitu ya ini kalau misalnya KK saya balik lagi ya ke ininya TK gitu ya terus dipilih sama sebenarnya TK KI itu semuanya ada tanggungannya bisa milih misalnya kenapa TK kok TK kan tidak kawin kenapa TK kok bisa ada satu dua tiga nah ini untuk memfasilitasi misalnya Bapak-Ibu yang misalnya suaminya atau suaminya atau istrinya misalnya cerai atau meninggal kan otomatis dia statusnya janda atau duda tapi kan masih punya tanggungan nah itu misalnya jadi gini misalnya misalnya saya janda anak satu gitu ya yaudah TK satu seperti itu atau saya karena ini masih menanggung orang tua saya seperti itu nah itu bisa juga oke terus kebawah kebawah ini karena pasti 0 semua ya karena kalau MKM harusnya sih harusnya sih 0 semua gitu ya nah terus nanti dipilih ini kalau misalnya tanggalnya masih merah Bapak-Ibu klik tanggalnya tanggalnya bisa tanggal hari ini gitu sudah kalau sudah semua kita submit nah nah submit ini apa sih yang harus dipersiapkan ya tadi yang tadi lampiran rekapitulasi peredaran brutonya tadi itu jenangan kalau misalnya bingung waduh ini repot ini caranya gimana jenangan ini aja loh foto terus jadi masukkan ke paling gampang ya itu foto masukkan ke word jenangan jadikan pdf itu juga bisa karena kan butuh tanda tangan soalnya harus ada tanda tangannya atau pakai aplikasi scanner sekarang kan di hp bisa install scanner jadi foto itu sudah jadi pdf atau mungkin di bawaannya hp-hp yang bagus sekarang juga sudah bisa langsung jadi pdf terus jenangan lampirkan di sini nah kode verifikasi itu dapat dari mana nah ini kode verifikasi ini didapat dari waktu kita pertama kali klik lapor SPT buat SPT tadi akan muncul kode verifikasi dia akan munculnya ke email kita jadi kita harus ngecek email masukkan kode verifikasinya seperti itu oke berarti sampai sini sudah selesai ya mbak ya untuk laporan SPT tahunannya kode verifikasi terus submit oh ya mungkin tadi saya ulangi lagi kalau misalnya di submit nggak bisa ada satu kemungkinan memang lagi jaringannya itu lagi penuh karena ya memang ini adalah bulan-bulan laporan jadi yang laporan memang banyak atau karena itu tadi ada yang masih merah masih ada kolom yang belum diisi kalau ada kolom yang belum diisi dia nggak akan mau ke lapor jadi harus diteliri lagi ada yang merah apa enggak gitu oke nah ini mbak ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan saya bacakan untuk pertanyaan yang ini ya tanyaan pertama dari Bapak Andi Wijaya tahun kemarin saya sudah pernah lapor harta apa nantinya muncul ya mbak oh ya ini salah satu enaknya laporan untuk ifom ketika kita tahun kemarin sudah laporan otomatis akan muncul jadinya tinggal mengurangi atau menambah aja jadi nggak perlu menulis dari pertama nah kecuali tahun kemarin itu laporannya belum pakai ipom nah itu harus nulis dari pertama tapi kalau tahun kemarin sudah laporan pakai ipom nanti laporan tahun kemarin akan muncul jadi tinggal kita revisi aja kalau misalnya ada yang nambahin atau dikurangin gitu oke jadi langsung muncul ya mbak ya terus kemudian yang kedua ada pertanyaan dari Bapak Baderul Munir lahan untuk usaha sewa yang dimasukkan harga sewanya kah? iya untuk eh sebentar maksudnya lahan itu masuk ke harta atau lahan untuk usaha sewa kalau misalnya lahan itu milik kita dan kita sewakan ya kita yang kita masukkan adalah harga belinya lahan itu yang waktu kita untuk kita sewakan itu kalau misalkan saya untuk petani tebu misalkan nah tebu saya sewa lahan ke orang lain apakah lahan itu nanti masuk ke harta kita atau bagaimana? ya itu masuk aja nanti ke ini sewa sebenarnya ada kalau ada sewa dibayar di muka itu masuknya ke situ sewa yang dibayar di muka karena sewa yang dibayar di muka itu termasuk harta kita juga gitu nanti dihitung aja sisa sisa yang misalnya 8 tahun nih 8 tahun 1 tahun itu sewanya misalnya berapa 10 juta gitu ya berarti kan 8 tahun itu 80 juta misalnya masih sisa 7 tahun yaudah kita masukkan yang sisanya aja ininya oh berarti kalau misalkan kalau misalnya lahannya bukan kita tapi kita sewa ya gitu berarti kalau misalkan saya sewa lahan untuk 5 tahun tapi sudah berjalan 2 tahun berarti sisanya kan 30 juta misalkan berarti ya ditulis sisanya itu ya bagaimana Bapak Baderul Munir apakah sudah jelas oke oke saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Danang Tri kalau Bruto Ajaru Giterus bagaimana belum kepotong biaya produksi dan lain-lain enggak selalu dagang atau kerja itu mulus mohon petunjuknya ya Bapak Ibu mohon maaf karena memang peraturannya seperti itu jadi dihitungnya kalau khusus UMKM dihitungnya langsung dari penjualannya gitu kan karena dan itu sebenarnya tarifnya sudah turun ya kalau sebelumnya itu 1% sekarang udah setengah persen gitu itu sama menjawab yang itu berarti penghasilan tidak kena pajak tidak berlaku untuk UMKM ya Bu karena memang untuk UMKM itu penghasilannya cara penghitungannya langsung final istilahnya langsung yaudah sekali jadi enggak menghitung lagi apa namanya PTKP dan sebagainya langsung dari penghasilan Bruto langsung kali setengah persen gitu nah kalau di masa pandemi ini kan banyak usaha yang kesusahan untuk melanjutkan usahanya apakah ada apa namanya fasilitas atau apa untuk membantu para pelaku UMKM itu sendiri Mbak ya sebenarnya ada yang namanya insentif COVID fasilitas insentif COVID itu bisa diajukan lewat DGP online-nya tadi makanya saya bilang tadi kenali DGP online-nya masing-masing buka-buka aja semuanya DGP online isinya apa silahkan dibuka dan salah satu isi ininya adalah fasilitas COVID itu jadi kalau untuk UMKM sebenarnya bisa mengajukan fasilitas untuk dibebaskan dan ini kemarin barusan ada perpanjangan ya PMK 9 PMK 9 tahun 2021 itu itu jadi bisa mengajukan surat itu tadi pembebasan surat keterangan surat keterangan jadi tapi harus diajukan dulu ya Bu ya Bapak-Ibu diajukan dan tiap bulan harus laporan jadi kalau misalnya daftar aja tapi nggak laporan ya itu nggak bisa tetap harus laporan laporannya itu cuma melaporkan omset bulan itu berapa gitu jadi silahkan Bapak-Ibu yang memang usahanya terimbas dengan COVID silahkan mengajukan fasilitas COVID fasilitas pengurangan bukan pengurangan ya ini fasilitas COVID lah istilahnya silahkan dibebaskan ya Bu dibebaskan karena memang beda-beda tergantung usahanya Bapak-Ibu silahkan mengajukan nanti dari situ akan keluar ininya surat keterangannya tapi harus laporan juga tiap bulan jadi nggak boleh absen laporannya seperti itu kalau nggak lapor berarti harus bayar gitu kalau nggak lapor harus bayar oke pertanyaan bagaimana Bapak Danang Tri apakah Jendangan mau menanggapi atau sudah jelas Halo Bapak Danang Tri itu mute selamat siang Bu selamat siang Bapak apakah mau menanggapi dari pernyataan pernyataan dari Ibu Yeni monggo silahkan saya pun cukup jelas kok sudah cukup jelas saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ida Ayu kalau suami istri punya MPWP masing-masing pelaporan harta kekayaan dan hutang dimasukkan ke siapa atau terpisah nah terima kasih Ida Ayu sebenarnya kalau suami istri punya MPWP sendiri-sendiri itu sebenarnya sebenarnya adalah menurut perpajakan adalah memilih terpisah jadi harusnya dipisah pelaporannya sesuai pemiliknya masing-masing jadi kalau misalnya yang ini punyanya Ibu masukkan ke Ibu punyanya Bapak punyanya Bapak nah kadang-kadang karena wajib pajak penapa punya dua itu karena tidak tahu jadi harusnya cukup satu keluarga itu sebenarnya cukup satu MPWP aja jadi nanti semuanya itu dilaporkan di kepala keluarga karena Indonesia itu lebih ke patriarki jadi semuanya itu ke suaminya jadi cukup sebenarnya satu keluarga itu cukup satu MPWP aja maksudnya satu keluarga itu saham istri kalau anak misalnya sudah gede punya pekerjaan dia punya MPWP sendiri silakan cuma kalau masih di bawah umur masuknya ke misalnya di bawah umur tapi dia misalnya artis dan kan sudah punya penghasilan artis cilik nanti masuknya ke orang tuanya jadi dalam satu keluarga kalau misalnya memang tidak menghendaki pelaporannya terpisah ya cukup sebenarnya cukup satu MPWP aja jadi nanti mungkin saya sarankan untuk Ibu Ida Ayu kalau misalnya sebenarnya cukup satu aja mengajukan penghapusan aja untuk MPWP istri tapi kalau misalnya memang menghendaki terpisah pelaporannya sendiri ya sudah nanti hatanya juga bisa dipisah gitu berarti kalau misalkan Ibu Ida Ayu punya suami dan punya MPWP dan suaminya punya MPWP bisa mengajukan penghapusan MPWP untuk gabung jadi satu dengan suami nanti syaratnya itu mengisi formulir dan bahwa MPWP-nya suami sama kartu keluarga atau kartu nikah untuk membuktikan bahwa memang satu keluarga gitu oke untuk pertanyaan selanjutnya kita lanjut pertanyaan dari Bapak Ngetmo Ali kalau untuk pelaporan SPT Tahunan untuk yang yang mendapatkan insentif pajak bagaimana cara pelaporannya sebenarnya sama aja sih cara pelaporannya yang dapat insentif caranya sama semuanya ditulis juga seperti itu tadi ditulis ngisi formulir rekapitulasi juga sama semuanya diisi semua kan selama ini kan sudah laporan juga laporan yang insentif COVID-19 itu juga sudah dilaporkan jadi silakan diisi seperti biasanya aja oke selanjutnya pertanyaan dari Bapak Badurul Munir lagi pertanian masuk dalam usaha lainnya ya pertanian enggak pertanian masuk tergantung ini ya penghasilannya tadi di atas atau di bawah 4,8 miliar kalau misalnya di bawah 4,8 miliar bisa langsung masuk ke UMKM itu oke selanjutnya pertanyaan dari Bapak Andi Wijaya untuk stok barang masuk dalam harta atau ya masuk ke harta karena itu masuk ke persediaan kalau masuk persediaan ya selanjutnya pertanyaan dari Bapak Cendra Mulia mohon izin bertanya apabila yang merah itu adalah jumlah kurang bayar namun sudah saya upload dengan bukti dan sejumlah yang sudah tertera tapi masih tidak bisa disubmit keluar tampil error upload SPT nah itu bagaimana sebentar kurang bayar saya kurang tahu ini maksudnya di sebelah mana ya soalnya kalau misalnya kalau ini misalnya ada di bagian apa yang tadi rekapitulasi itu otomatis enggak mungkin ada kurang bayar di situ tapi kalau misalnya di depan ada kurang bayar kemungkinan kalau masih ada terjadi yang kolam merah itu karena ada yang belum dicentang atau belum di misalnya ada tapi ini kurang bayar saja ya mungkin tahu tanggalnya yang belum diisi atau mungkin Bapak Cendra Mulia bisa menjelaskan kondisi kenapa kok error tidak bisa disubmit itu itu di bagian submit di terakhir halaman terakhir yang mau disubmit kode verifikasinya itu itu kan ada bukti untuk menampilkan bukti-bukti kurang bayarnya atau yang jumlah yang belum terbayarkan seperti itu itu sudah saya menangkap TPN-nya juga namun tidak kuning jumlahnya tapi kok katanya error apakah masalah jaringan mungkin satu mungkin memang masalah jaringan atau karena ini Pak NTPN-nya salah mungkin atau karena kadang gini saya barusan bayar saya langsung lapor itu kadang karena ada sinkronisasi antara bank sama data di pajak jadi memang agak butuh waktu seperti itu mungkin sejam dua jam nanti baru bisa gitu oke terima kasih ya terima kasih oke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andi Wijaya untuk KPR kan jangka panjang ya Mbak jadi untuk sisa hutang kadang gak tahu jumlah sisa hutangnya berapa nah itu solusinya bagaimana nah itu solusinya sebenarnya tinggal paling gampang itu nanya ke ini petugas banknya yang waktu kita pasti kita pasti berhubungan lah itu sama petugas banknya yang kita apa tapi itu kita pinjam tinggal sebenarnya tinggal nanya aja hutangnya tinggal sisa berapa gitu kalau enggak Bapak kan pasti waktu pertama kali mengajukan hutang itu pasti kan dikasih ininya apa namanya daftar sebulan itu pokoknya berapa bunganya yang berapa sebenarnya bisa juga dihitung dari situ jadi dari situ kan bisa diperkirakan berarti pokok saya itu masih berapa gitu tapi paling gampang itu nanya ke ini aja petugas banknya atau kalau misalnya misalnya ada juga di mobile banking itu sebenarnya kita hutangnya sisanya berapa itu ada di situ kalau misalnya saya punya BRI tadi kan saya nulis BRI itu di mobile bankingnya di internet bankingnya itu kita bisa ngeklik sisa hutang kita itu berapa bisa juga dilihat dari situ oke selanjutnya pertanyaan dari Ibu Mayang bila tidak berpenghasilan laporannya kemana dan apakah bisa online lapornya suami istri punya MPWP sendiri tapi suami tidak bekerja bagaimana lapornya oke terima kasih Ibu Mayang jadi kalau misalnya tidak berpenghasilan ya lapornya seperti ini tadi sama aja lapornya online bisa silahkan tapi kalau misalnya kedepannya memang tidak ada usaha saya sarankan untuk di non efektifkan aja ya Bapak Ibu jadi biar kalau misalnya memang kedepannya misalnya saya istri terus habis itu saya tidak mau kerja karena saya mau jadi ibu rumah tangga aja yaudah nomor MPWP-nya itu di non efektifkan aja jadi tidak perlu laporan lagi tapi kalau misalnya masih aktif semuanya ya tinggal laporan masing laporan aja SPT-nya gitu ini suami istri punya MPWP sendiri tapi suami tidak bekerja sama laporannya kayak ini tadi yang kita terangkan jadi kalau misalnya bagian rekapitulasi penghasilan bersihnya tidak ada kegiatan usaha ya tinggal dikosongin aja kayak gitu sebenarnya tadi kayaknya Pak Andi Wujar juga nanya yang COVID itu untuk fasilitas COVID harus mengajukan ininya dulu ya paling enggak kalau misalnya tidak mengajukan harusnya laporan fasilitas COVID tiap bulan seperti kayak sebenarnya tinggal gini biasanya tiap bulan kita bayar diganti tiap bulan kita lapor lapornya dimana di DJP online dan tidak boleh telat kalau telat dianggap tidak memanfaatkan fasilitas COVID itu tadi tata caranya ada di DJP online jadi intinya lapor ya Bu jadi misalkan dia meskipun tidak bekerja tapi kalau MPWP-nya aktif tetap wajib dilaporkan ya Bapak Ibu apakah ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu bisa bertanya secara live menggunakan futurizing nanti bisa di unmute nanti bisa langsung ditanyakan kepada Ibu Yeni ya Bapak Niko Monggo ya selamat siang Ibu Yeni selamat siang ya saya cuma mau nanya kalau setelah selesai sapit untuk SPT-nya kemudian kan itu saya mau perlu untuk file saya jadi kemudian saya print ya kemudian yang saya tanyakan setelah saya print ada yang laporan lembar perhitungan pajak penghasilan terhutang bagi wajah bagi wajah pajak yang kawin dengan status kepajakan suami istri pisah harta penghasil dan penghasilan atau istri yang mengenai untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri atau ini ter print tapi gimana cerang isinya itu balik lagi tadi Pak yang saya jelaskan di halaman induk tadi kan ada yang KK PH MT HB nah kalau misalnya Bapak sudah milih KK yaudah itu tidak perlu diisi sebenarnya itu hanya wajib diisi kalau memilih MT HB PH itu pasti harus diisi gitu cuma kalau AK tidak perlu diisi oke terima kasih Bu iya sama-sama Pak Niko ada lagi Mbak Budi apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu dari Ibu Mayang Monggo silahkan di unmute Bu mau bertanya ini seumpamanya saya mau mengisi Evin pajak online ini terus kalau lupa-lupa saya nanti bertanya pada siapa ya Bu untuk konsultasi dan apabila nyenangan masih bingung nanti bisa menghubungi di hotline KPP Pratames Ngosari nanti ada bisa follow media sosial kami di Instagram Facebook maupun Twitter di ad pajaksingosari nanti di sana ada link yang bisa Ibu klik nanti bisa dihubungkan dengan nomor layanan WhatsApp baik apa namanya berdasarkan wilayah kerjanya misalkan Ibu ada di wilayah Pakis nanti bisa menghubungi hotline WhatsApp wilayah Pakis nanti di situ ada Ibu bisa berkonsultasi melalui layanan WhatsApp tersebut atau nanti bisa minta dihubungkan ke akun representatifnya di kolom chat sudah dikirimkan hotline KPP Pratames Singosari yaitu htt https https titik 2 slash slash link 3 slash pajak Singosari semoga bisa di langsung ya mbak ya ini langsung ditanya-tanya gitu gak bisa menanya-tanya secara langsung jadi saya harus jawaban dulu gitu gak bisa apa WA langsung chat gitu gak bisa mbak ya saya lupa ini misalnya saya potret ini ngisinya apa ngisinya apa gitu gak ada langsung CP-nya itu bu ya monggo langsung bisa di yang di grup itu bukan nah di link di link 3 slash pajak Singosari nanti ada tampilan seperti pada tampilan zoom hari ini ada layanan whatsapp center nah nanti atau konsultasi dengan AR-nya nanti bisa langsung pilih salah satu nomor nanti jendengan mirimkan permasalahan jendengan yang membutuhkan solusi nanti akan dibalas sesuai dengan jam kerja dan sesuai dengan permasalahan yang ibu ada seperti itu ibu ya 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 terima kasih sama-sama bapak ibu apakah masih ada pertanyaan lagi atau ini mbak bibi kode biling oh iya kemarin ada yang beberapa bertanya masalah kode biling bagaimana cara membuat kode biling mungkin bisa ibu yeni simulasikan bagaimana cara membuat kode biling yang mudah langsung menggunakan handphone mungkin bisa ya bu ya bisa kalau kode biling bisa pakai hp gitu coba mas lukman ke djp online oke ini kita tadi ke djp online ya kita login lagi oke kita login bentar ini saya kasih tahu lagi bahwa ini karena ini adalah tampilan karena saya itu adalah pegawai karyawan tampilannya seperti ini kalau misalnya bukan yang karyawan nanti tampilannya itu berbeda lagi coba mungkin di slide-nya ada mungkin enggak mungkin ditampilkan biar ngerti kita cari ya sebentar nah tampilannya itu kalau ke depan nanti akan ada ini kalau untuk yang UMKM depannya itu seperti ini di bagian atas ada tulisan dashboard profil bayar lapor layanan tadi kalau untuk memanfaatkan insentif Bapak-Ibu bisa klik yang bagian layanan kalau untuk bikin kode billing Bapak-Ibu klik yang bayar untuk bikin kode billing terus kembali ke DJP online jadi klik yang bayar tapi kalau misalnya tampilannya masih seperti ini Bapak-Ibu klik aja yang bayar istilahnya kalau untuk lapor itu bikin SPT bayar itu untuk bikin kode billing layanan untuk yang lain-lain kayak tadi insentif dan sebagainya profil nah ini profil itu untuk tahu AR saya ini siapa kalau di klik seperti ini misalnya ini kan seperti depannya itu ada identitas saya terus ada informer perajakan misalnya di bawahnya itu ada AR saya itu siapa ini karena saya terdampir di Kelaten nah ini akun representatifnya saya siapa jadi Bapak-Ibu bisa tahu dari DCP online-nya sebenarnya AR-nya siapa nah untuk bikin kode billing klik aja yang bayar nah akan muncul kotak seperti ini billing nah tinggal dipilih aja kalau untuk UMKM Bapak-Ibu pilih yang 411128 ya Bapak-Ibu yang PPH final PPH final terus yang jenis setorannya cari yang 420 final UMKM bayar sendiri masa pajaknya disesuaikan aja misalnya untuk Januari tahun pajaknya ini 2021 nah ini misalnya jumlah setornya katanya 100 ribu ya Bapak-Ibu klik aja 100 ribu ureanya silakan diisi enggak diisi ya enggak apa-apa langsung klik buat kode billing masukkan kode keamanan langsung sampai nah ini muncul kode billingnya kalau mau dicetak monggo kalau enggak dicetak ya silakan yang penting kode billingnya ini karena ini yang kalau kita misalnya bayar di ATM atau dibayar di bank nah itu kode billing ini yang kita perlukan berarti di screenshot saja sudah cukup ya Mbak ya di screenshot nah kalau yang kode billing ini lewat HP bisa bisa diakses nah jadinya seperti ini kalau misalnya di print tampilannya oke kalau untuk pembayarannya maksimal kapan tanggal 15 maksimal jadi setiap bulan Bapak-Ibu kalau misalkan Bapak-Ibu belum memanfaatkan tidak memanfaatkan insentif COVID ini Bapak-Ibu bisa membayar pajak maksimal tanggal 15 bulan berikutnya setiap bulannya bisa menggunakan kode billing yang bisa dibuat sendiri atau bisa meminta melalui WhatsApp Center nah nanti kode billing tersebut yang akan digunakan untuk membayar pajaknya nah bayar pajak bisa dilakukan di bank kantor pos atau ATM terdekat atau bisa melalui online melalui Tokopedia maupun Bukalapak ya Mbak ya baik Bapak-Ibu apakah ada pertanyaan lagi jika jika ada yang ingin bertanya silahkan raise hand baik sepertinya sudah cukup penjelasan dari Ibu Yeni pada pagi hari ini ada pantun mbak ada pantun monggo Ibu Yeni oke hari Senin pergi ke wajak pulangnya beli sepatu terima kasih para wajib pajak sudah lapor SPT tempat waktu yeay jadi saya rangkum ya Bapak-Ibu untuk kegiatan kelas pajak pada pagi hari ini jadi kalau untuk lapor SPT tahunan orang pribadi UMKM itu harus dipersiapkan adalah daftar peradalan bruto selama satu tahun pajak kemudian daftar harta hutang dan anggota keluarga nah kemudian cara lapor pajaknya di djponline.pajak.go.id login menggunakan MPWP dan password yang telah didaftarkan pada saat registrasi kemudian install viewer yang digunakan pada untuk pelaporan SPT tahunan kemudian pilih bagian e-form dan buat SPT akan terdownload form SPT tahunan 1770 yang bisa Bapak Ibu isi kemudian mengisi SPT tahunan seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Yeni terima kasih atas atensinya pada pagi hari ini ada apabila ada kesalahan dan kekurangan pada pagi hari ini kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh follow media sosial kami di Instagram Facebook maupun Twitter akan ada banyak informasi perpajakan yang bisa Bapak Ibu terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi saya kenalkan nama saya Marliana Cahyadi selaku kepala bagian keuangan SPT Bali Ocean Magic yang bergerak di bidang usaha pariwisata waterpark di Kuta Bali dan yang selama ini dikenal sebagai Waterboom Bali sebagaimana yang kita ketahui industri pariwisata adalah satu industri yang mendapatkan ukulan paling telak dalam masa pandemi COVID-19 ini seperti kami yang terpaksa harus menutup sementara usaha kami dari bulan Maret 2020 ini selama masa pandemi ini kami telah menerima insentif pajak berupa pengurangan PPH25 di mana hal ini membantu kami meringankan beban arus kas kami yang mana saat ini sangat berat dengan tidak adanya pendapatan dari operasional kami dimana pada saat-saat yang sulit dan penuh ketidakpastian ini KPP Madya dan Pasar Bali hadir membantu kami sebagai wajib pajak dengan memberikan informasi informasi baik itu peraturan baru mengenai insentif pajak maupun informasi-informasi teknis dalam hal kami mengajukan permohonan insentif tersebut harapan kami agar wajib pajak dan pemerintah dapat terus bergandeng tangan dalam penanggulangan COVID-19 ini dan juga menjaga kesenembungan usaha di masa pemulihan nanti doa dan harapan kami agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu selamat menikmati